Semula panjang bodohnya 3 meter, namun pada saat itu Belanda menginstruksikan untuk menguranginya menjadi 2 meter karena gaungnya menggetarkan benteng yang jaraknya 200 meter dari mesjid tersebut Hai, welcome to Marina Story, terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku mau bahas tentang Masjid Tertua di Maluku yang umurnya kurang lebih sudah mencapai 7 abad dan menjadi saksi pisuk penyebaran Islam di Maluku Masjid Tua Wapauwe adalah masjid yang sangat bersejarah dan merupakan masjid tertua di Maluku Masjid ini terletak di Desa Kaitetu, Kecamatan Lehi Tu, Kabupaten Maluku Tengah yang dibangun sejak tahun 1414 Masehi Awalnya, Masjid Wapauwe dikenal dengan nama Masjid Wawane karena didirikan di lereng gunung Wawane Perintis berdirinya Masjid Wawane adalah Perdana Jamilu, seorang bangsawan keturunan Kesultanan Jailolo di Maluku Utara yang sedang menyebarkan ajaran Islam pada awal abad ke-15 Masehi Masjid ini pernah mengalami 2 kali perpindahan Yang pertama, pada tahun 1614, Masjid Wawane dipindahkan ke daratan Tehala di sebelah timur gunung Wawane karena gangguan dari Belanda yang saat itu menyerang kerajaan Tanah Hitung Kala itu, Wawane termasuk wilayah milik kerajaan tersebut Saat Belanda berhasil menguasai seluruh Tanah Hitung pada tahun 1646 Belanda membuat sebuah kebijakan untuk menurunkan seluruh penduduk yang tinggal di daerah pegunungan ke daerah pesisir Sebagai konsekuensi kebijakan politik dan ekonomi tersebut Masjid Wawane kembali dipindahkan lagi ke desa Ateu yang kini dikenal dengan nama Kaitetung Desa Ateu atau Kaitetung merupakan lokasi terakhir pemindahan masjid Lantas, mengapa nama Masjid Wawane diganti menjadi Masjid Wawane? Konon di kawasan tersebut banyak ditumbuhi pohon mangga hutan atau mangga berabu Dalam bahasa Kaitetung, mangga itu disebut Wapak Sementara Wapauwe berarti masjid yang didirikan di bawah pohon Wapak Selain menyimpan warisan budaya religi masyarakat Maluku Masjid Wapauwe juga memiliki konstruksi bangunan yang unik Meski sudah berkali-kali dipindahkan dan direnovasi Arsitektur bangunan tidak berubah sama sekali Hal ini karena Masjid Wapauwe memanfaatkan prinsip arsitektur tradisional Indonesia Dimana bagian bangunannya merupakan elemen yang mudah dilepas dan dirakit kembali Keunikan lainnya adalah Masjid Wapauwe tidak dibangun menggunakan paku Bangunan ini menggunakan pasak kayu pada setiap sambungannya Tembok Masjid menggunakan pelepas sagu yang disebut gaba-gaba dengan setengah bagian tembok bercampur kapur Puncak menara Masjid terbuat dari kayu berbentuk silindris Mengutip informasi dari Kemendikbud, bagian dalam Masjid terdapat empat pilar yang merupakan pilar asli sejak Masjid ini dibangun Beduk yang berumur sama dengan Masjid juga masih terawat dengan baik Dan masih digunakan untuk menandakan waktu sholat atau kegiatan lainnya Beduk tersebut terbuat dari kayu lingua dan memiliki panjang 2 meter Dengan ukuran tipis pada belakangnya dengan kulit rusa sebagai bahan dasar pembuat kulit beduk Semula panjang beduknya 3 meter Namun pada saat itu Belanda menginstruksikan untuk menguranginya menjadi 2 meter Karena gaungnya menggetarkan benteng yang jaraknya 200 meter dari masjid tersebut Di dalam Masjid Wapawwe terdapat mushaf Al-Quran Yaitu mushaf Imam Muhammad Ari Kulapesi Atau Imam pertama Masjid Wapawwe Yang selesai ditulis tangan pada tahun 1550 tanpa iluminasi Mushaf tersebut diakini merupakan salah satu mushaf tertua di Indonesia Teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih